Intro Halo student, good morning, namo budaya Jumpa lagi dengan teacher kita dalam video pengelajaran tematik kelas 4 Apa kabarnya hari ini? Ananda ticir sekalian? Masih semangat belajar kan? Ya, harus tetap semangat belajar Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, subtema 1, perjuangan para pahlawan, tema 5, pahlawan bu Seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran Teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purna Warman Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks Siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci Yang ketiga, setelah mengamati gambar Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam Serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam Dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan pinta pikiran Dan yang kelima, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar Perhatikan gambar yang ada di samping teacher Nah, anak-anak, apa yang dilakukan anak laki-laki tersebut? Ya, anak laki-laki tersebut sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan Sikap dan sifat yang ditunjukkan anak laki-laki tersebut adalah sikap kepahlawanan Yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan Nah, anak-anak, di tema lima kali ini Kita akan membahas tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam Simak video pembelajarannya ya Hari ini, kamu akan belajar tentang pahlawan Taukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan dimaknai sebagai orang yang bekerja dengan gagah berani dalam membela kebenaran menurut KBBI Secara etimologis, ada juga yang memaknai pahlawan berasal dari akar kata pahala dan berakhiran wan, pahlawan Artinya, mereka pantas memperoleh pahala karena jasa-jasanya bagi perjuangan menegakkan kebenaran Perhatikan gambar di samping Edo sedang terbaring sakit Siti dan teman-temannya menjenguk Edo Gambar selanjutnya Ada dua anak laki-laki yang sedang meneliti buku-buku di Taman Bunga Gambar ketiga Lani sedang menolong Siti membereskan buku yang terjatuh Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih Merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari Lalu, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Simaklah video pembelajaran Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Mari kita pelajari lebih lanjut, simak, dan dengarkan cerita yang akan dicerbacakan berikut ini Raja Purnawarman panji segala raja Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya Ia membangun saluran air dan memberantas perompak Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupung Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara Untuk memerangi bajak laut yang meraja lela di perairan barat dan utara kerajaan Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak Keadaan menjadi aman Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prastasti Ciaritun Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah Tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh di Aceh Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan Ayam Jantan dari Timur dari kerajaan Gua Talo, Makassar Radenbala Putra Dewa dari kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Prasasti Ciaritun, peninggalan kerajaan Tarumanegara, Bogor Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Buruk, kerajaan Majapahit Peninggalan kerajaan Aceh Kerajaan Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1636 Aceh sering disebut sebagai negara serambi Mekah Karena Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui kawasan yang paling barang Pulau Sumatera Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam Adapun peninggalannya, yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Pintokop, Meriam Kesultanan Aceh Peninggalan masa kerajaan Hindu antara lain di Candi, Prasasti, dan Kitab Di agama Hindu, Candi umumnya berfungsi sebagai tempat pemakaman Candi Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan Prasasti adalah peninggalan sejarah yang berisi peringatan akan kejadian tertentu Prasasti peninggalan Hindu antara lain Prasasti Jiareteun, Prasasti Tugun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Canggal, dan Prasasti Kalasan Kemudian Kitab atau Kakawin adalah catatan sejarah yang ditulis para pujangga atau raja Kitab peninggalan Hindu adalah Kitab Bharata Yuda Yang keempat, Tradisi Adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat Contohnya, Upacara Potong Gigi, Upacara Ngaben, dan Jiara Peninggalan masa kerajaan Buddha adalah Candi, Prasasti, dan Tradisi 1. Candi Buddha digunakan untuk tempat pemujaan Candi Buddha yang terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Kalasan 2. Prasasti Dari kerajaan Buddha adalah Prasasti Telak Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Balitung 3. Tradisi agama Buddha adalah Jiarah dan Menaruh Sesajen Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan Raja Purnawarman Jasa-jasa Raja Purnawarman terutama pembangunan saluran air Ia berpikir, pasti saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam Taukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer Terdapat dua sumber cahaya Cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, contohnya matahari, senter, dan lampu Cahaya yang memancar dari benda akibat pemantulan cahaya dari sumber cahaya lain, contohnya bulan Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda dipantulkan ke mata kita Benda yang berwarna terang akan memantulkan cahaya lebih banyak Cahaya masuk melalui mata pada bagian lensa pupil Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan jatuh tepat pada bintik kuning Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil Bayangan diteruskan ke otak melalui saraf mata Sehingga kita dapat melihat Sifat-sifat cahaya Yang pertama, cahaya merambat lurus Tampak seperti digambar Kertas disejajarkan Kemudian di ujung dibuat suatu benda atau lilin Maka ketika kertas itu dilubangi dengan sejajar Maka anak laki-laki dapat melihat cahaya lilin tersebut Yang kedua, cahaya menembus benda bening Sama seperti pada gambar Diletakkan kertas berwarna putih dan gelas yang bening Kemudian dihidupkan senter Maka cahaya tersebut bisa menembus gelas dan bisa terpancar ke kertas Kemudian cahaya dapat dipantulkan Dua cermin yang dihadapkan sejajar Ketika senter dihidupkan Maka cahayanya bisa dipantulkan oleh kaca tersebut Kemudian cahaya dapat dibiaskan Gelas berisi air Kemudian dimasukkan pensil Seolah-olah pensil terlihat patah Itulah yang dimaksud cahaya dapat dibiaskan Yang menjadi tugas Ananda adalah Kerjakan buku tema 5 Halaman 3-4 Nomor 1-5 Dan MRT Pembelajaran 1 Halaman 134-136 Bagian A Nomor 1-15 Nah anak-anak teacher Demikianlah pembelajaran kita hari ini Teacher berharap Ananda sekalian Dapat mengerti dan memahami Apa yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini Tetap selalu semangat ya kids Bagi pembelajaran dari rumah Dan nantikan terus video pembelajaran dari teacher Goodbye kids Namo Buddhaya Selamat menikmati